Anjun Nyung selaku PD dari program Produce The Series Tentangan yang di Borbo Hai guys, I'm Yusul Kim Welcome to my channel Bagaimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian baik-baik saja selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan pastinya semangat menjalani hari ini Nah, today kita akan membahas siapa sih yang sebenarnya harus debut dalam Produce 48 dan Produce X101 Alias debut bersama Ice One dan X1 Nah, ini itu real menurut pendapat aku Jadi, kalau kita beda pendapat atau nggak sama pemikirannya Aku mohon maaf karena seperti yang kita tahu bahwa kita semua punya pendapat yang berbeda-beda, nggak sama Jadi, for the first, kita mulai aja langsung dari Produce 48 Di sini aku punya 3 kandidat yang menurut aku, mereka adalah yang paling kuat Dan seharusnya mereka itu debut bersama dengan Ice One Siapa aja mereka? Yang pertama adalah IKN Jadi, IKN itu adalah trainee yang berasal dari British Entertainment Jadi, seperti yang kita tahu bahwa sebelum mengikuti program Survival Produce Dia itu adalah anggota terakhir dari After School Dan akhirnya mereka akum dari dunia hiburan Nah, si IKN ini memutuskan untuk mengikuti program Produce 48 Dengan harapan ia itu dapat kembali lagi dan aktif di dunia hiburan IKN, kalau menurut aku ya, dia itu adalah salah satu trainee yang paling kuat banget Kenapa aku bilang gitu? Karena dia itu punya bakat di sini Apalagi dia punya visual yang dibilang cantik banget Dan dia selalu berada dalam peringkat tertinggi Nggak pernah keluar dari line debut Bahkan dia itu sering mendapatkan peringkat pertama Jika berdasarkan put, menurut aku ya nggak mungkin banget si IKN ini nggak dapat debut Namun menurutku, si IKN ini nggak cocok banget imagenya dengan Eyes One Kenapa aku bilang gitu? Karena seperti yang kita tahu bahwa Image dari Eyes One itu kelihatan agak imut-imut gimana gitu Sedangkan IKN itu mempunyai image yang seksi dan punya aura yang dewasa Dan yang kedua adalah Shiroma Miru Jadi, Shiroma Miru adalah trainee Jepang Yaitu tepatnya berada di grup NMP48 Jadi, Shiroma Miru ini adalah salah satu trainee favorit aku Kenapa aku ngefavoritin dia? Karena menurut aku ya, si Shiroma Miru itu kuat banget dan karismatik banget Yang unik dari Shiroma Miru adalah Dia itu selalu menang dalam setiap evaluation Mulai dari battle evaluation hingga position evaluation Dia itu selalu menang guys Dan peringkat-peringkatnya pun selalu naik dan terus naik Hingga nih di final rank yaitu mendapatkan peringkat 8 Hingga akhirnya turun drastis banget ke peringkat yang ke-20 Kok bisa gitu ya? Dan yang terakhir adalah Han Chowon Jadi, Han Chowon itu adalah salah satu trainee yang berasal dari Cube Entertainment Yang punya sejuta potensi nih Dia itu punya banyak bakal Mulai dari menyanyi, bahkan bisa nge-rap juga, nge-dance juga bagus, karismatik juga Pokoknya top banget deh Awalnya ya, si Han Chowon itu gak pernah dapet sorotan dari netizen dan bahkan kamera juga Dia dapetin sedikit banget jam tayang di acara produce Namun kelamaan dia itu terus menunjukkan potensinya nih Bahkan nih penampilan saat evaluasi untuk menentukan kelas dari masing-masing trainee Yaitu dikritik keras oleh para pelatih Dikarenakan kemampuannya saat itu masih kurang Namun, ia itu terus berlatih Hingga saat battle evaluation Dia itu harus bergabung dengan Kalau kita bisa bilang ya, grup itu terbuang lah istilahnya Alias gak ada yang pilih mereka sama sekali Jadi banyak yang nilai di sana bahwa mereka itu adalah grup yang lemah Namun di sini mereka gak putus asa Mereka terus berjuang hingga akhirnya mereka mampu menepis segala statement dari para netizen dan lawannya Dan akhirnya mereka menang di battle evaluation Ada kesamaan yang dapat aku tangkap dari 3 trainee ini adalah Mereka di sini punya bakat dan karisma Serta mereka itu punya image yang seksi Entah kenapa aku merasa bahwa ini adalah alasan mengapa mereka itu gak bisa masuk dalam line up the wood Meskipun mungkin pot mereka saat itu tinggi Dan entah kenapa aku juga merasa bahwa ini adalah alasan dari PD untuk memanipulasi hasil voting suara Mungkin ada faktor yang lain tapi menurutku faktor yang tadi adalah salah satunya Oke kita move ke X1 Jadi seperti yang telah diberitahukan oleh pihak kepolisian Ada 3 member yang seharusnya gak debut bersama dengan mereka So disini aku punya 3 salon yang menurut aku adalah kandidat terkuat yang seharusnya debut bersama dengan X1 Namun karena manipulasi mereka gak dapat debut Siapa aja mereka? Check this out Yang pertama adalah Kim Min Kyu Kim Min Kyu adalah trainee yang berasal dari Jellyfish Entertainment Dan kalau aku bilang sih dia itu adalah trainee paling tampak Sejak episode pertama ia terus menjadi pusat perhatian dan memikat hati para produser nasional Gak heran jika ia terus berada di peringkat tertinggi Dia final rank yaitu berada di peringkat kelima hingga akhirnya turun menjadi peringkat ke-12 ya kalau gak salah Kalau gak salah komennya di bawah Kim Min Kyu memang masih belum bisa memaksimalkan dalam menampilkan bakatnya Namun ia itu terus bekerja keras sehingga dapat menutupi kelemahannya Kalau orang bilang Kim Min Kyu gak debut bersama dengan X1 karena dia belum bisa memaksimalkan bakatnya Tapi menurut aku disini kan yang dinilai 4 bukan bakat Jadi agak aneh sih kalau Kim Min Kyu gak masuk apalagi seperti yang kita tahu bahwa Kim Min Kyu itu punya fandom yang besar banget Kalau aku bilang dia itu punya fandom terbesar kedua setelah Yohan baru Wusok Jadi cukup aneh aja sih kalau Kim Min Kyu itu gak masuk Dan yang kedua ada Lee Jin Hyuk Jadi seperti yang kita tahu bahwa Lee Jin Hyuk adalah trainee yang berasal dari TOP Media bersama dengan Wusok Ia tergabung dalam boy band yang bernama Outstention Jadi Lee Jin Hyuk itu punya penampilakan bakat yang memutuh banget Jadi gak heran ia itu berada di peringkat A dan bahkan di setiap evaluasi dia itu selalu mendapatkan peringkat tertinggi Dan bahkan menang dalam Battle Evaluation dan Position Evaluation Peringkatnya dari Lee Jin Hyuk itu terus melambung tinggi hingga ia terus mempertahankan peringkatnya di TOP 5 Hingga akhirnya waktu pas final rank yaitu tingkat ketiga namun akhirnya keluar dari line up tersebut Dan yang terakhir adalah Wan Yung Sob Tentang kenapa ya aku merasa bahwa Wan Yung Sob adalah trainee dari bullying yang seharusnya dukun Kenapa begitu? Karena menurut aku si Wan Yung Sob itu menarik perhatian kita banget Jadi di setiap evaluasi yaitu selalu membuat kita perpukau dengan kemampuan menarinya Dan para pelatih pun cukup bangga banget dengan bakat yang ditampilkan oleh si Wan Yung Sob Jadi gak heran kalau di penampilan To My World yaitu dipilih sebagai center Nah Cinggidon itu adalah trainee pilihan aku yang menurut aku ya mereka yang sebenernya harus debut Baik bersama dengan IZ1 maupun X1 Kalau menurut kalian pendapat kita sama gak? Komen yang di bawah atau kalian punya trainee yang menurut kalian seharusnya debut? Komen juga ya di bawah Aku Yusul Kim pamit mohon maaf banget kalau ada salah kata, ucapan, dan tindakan Kita ketemu di video berikutnya Thanks for watching See you next time Annyeong Terima kasih telah menonton